Halo guys selama nggak upload saya karena kesibukan juga karena apa ya pokoknya gitu deh kali ini kita akan bahas channel-channel dari ini ya yang ada di palapah mncgrove saya akan arahkan para bola saya ke palapah Oke udah ada di palapah ya ini nih palapah SCTV MPEG-2 kita tengok di RCTI nya sinyal ada tapi dia peteng guys nah peteng alias dihaca jadi di jam-jam segini kita tengok yang MPEG-2 RCTI nya ini RCTI MPEG-2 sinyalnya gede tapi peteng juga guys dan akan muncul jika udah jam 10 malam dari jam 18 sampai jam 22 dia diajak siaran acak guys itu karena dia channel ini sudah mengumumkan untuk bekerja sama dengan Pai TV kaefisien dan bisa dibuka pakai receiver dari kaefisien dengan mengaktifkan paket-paket semua paket lah bisa paket gula ataupun paket yang paling murah sekalipun ini saya punya Optus OP66HD dia adalah gar media kaefisien ya receiver rekomendasi gar media kaefisien bisa diisi paket gula gula gul tujuh hari ataupun gul tiga puluh hari eh ini bisa hybrid ya bisa di satelit palapah bisa di satelit mesat kuben kita akan coba di satelit mesat kuben ya nanti ya ini ya receivernya Oke Bro kita unboxing dulu nah Bro di dalam ini kita buka di sini ada nomor-nomor nanti untuk daftar paket ya ada STP ID ada sas nomor ada serial number saya lagi agak-agak batuk gimana gitu ini biasa remote terus tabel RCA baterai di colong toko nih ada baterai yang satu garansi dan lain-lain dan ini dia receivernya di sini sama seperti kamu pastikan sama kayak di kerdus ya nanti kadang tokonya di tes tes dicoba terus isinya tempelannya beda oke kita coba di receiver yang tancap-tancap ya oke oke semua udah kesambung temennya di HP ini di HP, terusnya antena udah Extra number udah kita nyalakan terutrips,كونnya udah kita nyalakan terutrips,on terus berarti udah kita nyalakan terutrips,on terus di HP 3,2 ,udah diileside 2,2 , ainsipuk,dots participar karena tadi saya taruh di satelit palapa ya dia langsung nyangkut di satelit palapa dia update otomatis ya tadi guys karena ini pasti punyanya kafe share ini disini fog mainsprot tiganya ini anu guys apa dia gratis enak ini guys popok support mainsprot tiga enaknya disitu guys nanti saya kena copyright guys ini channelnya dolar semua ini guys ah nggak emboi sekali Oke kita langsung scan-scan aja ke satelit yang mesat punya ya ini di ini daftar satelit pengaturan antena ini ada kabin cincin kita tengok yang kuben di mesat ya ini diseknya port2 kalau nggak salah ya lupa port3 ini media port4 ya port4 saya udah bener terus kita cari aja blend scan pakai tombol biru ya guys ya semua siaran aja udah sep dan nanti akan ketemu skip aja jadi di ini udah ter-scan channel-channelnya kayak tadi ada yang berbayar ada yang gratis yang gratis ya yang ini SCTV Indonesia siaran lokal ya siaran lokal dan ada kita tengok satu lagi nah ini ada tulisan RCTI MNC dan GTV dia masih belum kalau kita oke kan masih ada ada tulisannya kartu tayang yang kedalu warsa kenapa bisa begitu ya dia harus diaktifkan saat salah satu paket eh misalkan paket yang paling murah dia akan langsung eh menyala disini cara ngaktifinya yaitu kamu beli voucher gosok ka vision itu atau kamu isi ini ini kamu ke mana Indomaret atau apa atau agen pulsa yang PPOB itu bisa ngisi voucher TV ya ini kamu kamu ke ke itu ya ID PPOB itu caranya adalah ketik SMS ininya serial numbernya ini ke nomor 9 ke nomor ka vision ya nanti saya kasih nomornya di bawah di keterangan video ini kamu formatnya nanti saya kasih di keterangan video kamu SMS ini nanti akan dapat serial ID pelanggannya Nah setelah itu dengan ID pelanggannya kamu bisa mengisi vouchernya saya akan isi voucher dulu yang ini di ID oke saya akan isi vouchernya oke ngisi paketnya kayak tadi terus hasilnya kayak ini setelah di format SMS nya bener ya terus kamu masuk ke website untuk mengaktifkan paketnya ketika vision di Google ya terus ini dipilih ka vision.tv paling atas terus di pinggiran itu ada menu yang paling atas kalau pakai HP ya ini di tekan thread pilih menu pelanggan terus klik aktifasi paket tunggu agak lama agak lama juga ini karena koneksi saya AL agak lelet nah jepret nah ini keluar terus tulis ID pel yang didapat dari SMS tadi terus nomor serial STP yang paling bawah ya barcode nya ini ditulis paling bawah barcode nya ditulis F1C 01 01 waduh nggak jelas 01 18 8 9 5 9 4 ya nah terus kita pilih paketnya yang paling murah aja 07 29.000 terus kita tulis kaptanya kaptanya kita tulis yang persis ya yang tulisannya yang pelketot itu kita tulis kita rapikan submit nah ini karena keliru kita benerin lagi kita get a new code terus kita ganti ini tulisannya tulisannya terus kita submit nah kalau berhasil nggak ada tulisan merah-merahnya kita tengok gulir keatas tulisannya sukses nah kayak gitu guys nah guys tadi udah sukses tapi masih disini terus setelah nunggu beberapa saat dia udah bisa dipakai dan kita tengoknya lukal channel ini ya nunggunya agak lama ke setelah diaktifin sekitar sepuluhan menit lagi channel rcpi ada MNC Olo Global TV juga ditambah channel-channel ini cepet aja poin jepot penjeprot satu juga ada setelah dan es pokoknya kayak itulah tapi yang movie nggak ada karena tadi paket yang saya aktifkan adalah paket sport oke bro jadi bisa nonton selamat menikmati selamat menikmati